Salam sejahtera semua, apa kabar? Selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini Jangan lupa untuk tekan like, komen dan share video ini Info sensasi kali ini Allah benci istri sebegini kata Samsul Yusuf Kepahaman mengenai kerja yang menurut Islam dalam kalangan wanita amat penting Bagi memastikan peranan hakiki mereka di dalam rumah tangga tidak diabaikan Hal yang demikian kerana sebahagian wanita bekerja yang menjadikan Kerja sebagai keutamaan dan menjadikannya sebagai faktor untuk mereka lebih bersosial Tanpa menghiraukan keperluan keluarga sehingga melanggari batas-batas yang ditentukan oleh Islam Wanita bekerja yang merupakan insan yang berperanan penting dalam institusi keluarga, komuniti dan negara Kebanyakan wanita di Malaysia memiliki pendidikan dan terlibat di dalam pekerjaan Menurut sumber sahih, sesungguhnya Allah senang terhadap mukmin yang bekerja Secara umum pekerjaan menurut Harun Din merupakan aktiviti yang baik Dan apabila ia memenuhi syarat tertentu dan mendatangkan faedah dan hidup dalam kehidupan Maka ia merupakan ibadah Islam memberi pandangan khusus terhadap pekerjaan Menurut perspektif Islam, bekerja merupakan tabiat manusia secara semula jadi Berbahas soal itu, baru-baru ini pengarah dan pelakon terkenal ada berkongsi sebuah video cerama agama Oleh Ustazah Asma Harun yang menceritakan soal wanita yang tidak dipandang Allah Allah enggan memandang seorang istri yang tidak berterima kasih kepada suami dan tidak memerlukan suaminya Ini ujian buat wanita yang berdikari, jelas Ustazah Asma Video yang berdurasi 1 minit 52 saat yang dikongsikan itu menerangkan mengenai wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya Dan tidak memerlukan suaminya kerana dikatakan lebih berdikari Bagaimanapun Samsul telah bertindak menghadkan komen menerusi perkongsiannya itu Agar tidak dibanjiri, kritikan mahupun pendapat dari netizen Malah membincangkan mengenai mengapa golongan perempuan lebih banyak di neraka Memetik kenyataan pendakwa terkenal Ustaz Azhar Idrus berkata Sebab utamanya adalah kerana wanita yang juga seorang istri sering kufur dengan suami mereka Dari penerangan Azhar Idrus menjelaskan bahawa perempuan akan senang berbuat dosa Dalam bab rumah tangga namun tidak bermakna susah untuk mencapai syurga Kerana terdapat hadis Nabi menerangkan 4 ciri wanita soleha Apabila seorang wanita itu melakukan solat 5 waktu berpuasa pada bulan Ramadan Menjaga harga dirinya dan mentaati perintah suaminya Maka di akhirat gelah ia dipanggil untuk masuk ke syurga daripada mana-mana pintu yang dia sukai Sesuai dengan pilihannya Kuma mengetahui mengenai kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh Samsul dan istri pertamanya Putri Sarah Yang bagaikan saling berperang di media sosial Sebelum ini pada 16 Januari lalu Putri Sarah mempailkan permohonan cerai di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Ibu kepada dua anak itu dilaporkan nekad mempailkan tuntutan cerai selepas krisis rumah tangga Sejak 4 tahun lalu tidak menemui jalan terbaik Selain enggan bermadu selepas Samsul membuat pengakuan bernikah dengan Irakaza sebagai istri kedua awal tahun ini Pada 10 April lalu Samsul bersetuju untuk bercerai secara baik hasil pertemuan dengan Putri Sarah malam sebelum perbicaraan Sekian info, terima kasih Terima kasih telah menonton!